Tegak-tegak siapa yang ditangkap Polda Bengkulu pada 23 Februari lalu atas dugaan kepemilikan SEMPI terjawab. Peri yang ditangkap tersebut adalah RL, warga Jalan Sumas Keturan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu. Hal tersebut diakui oleh Mudarwan Yusuf yang menjadi kuasa hukum RL. Ketika dikonfirmasi, Mudarwan tidak membantah bahwa kliennya RL yang berstatus ASN tersebut memang ditangkap atas kepemilikan senjata api. Mudarwan menyatakan yang menjadi masalah adalah hak dirinya selaku kuasa hukum tidak diberikan akses untuk bertemu langsung dengan RL. Padahal menurut aturan kuasa hukum, berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk bertemu langsung dengan RL. Pengakuan Mudarwan RL ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023. Dan kemudian istri RL baru bisa bertemu pada tanggal 1 mari lalu, namun diberi jarak sejauh 4 meter dan tidak bisa berdekatan secara langsung. Kalau proses penangkapannya itu, menurut mereka ya ini, ini kan. Jadi karena kita belum ketemu, jadi kita belum bisa memberi penjelasan. Ini saya menduga aja, ada indikasi mungkin kekerasan terhadap dia, makanya kita dihalang-halangin untuk ketemu. Tapi kalau Ronaldnya sudah diamankan itu benar Pak ya? Benar, benar. Tapi pihak keluarga tidak ketemu dari sejak hari pertama sampai hari ini Pak? Jadi istrinya itu sudah pernah ketemu beberapa hari yang lalu, cuma diberi jarak 4 meter. Dan waktu itu istrinya menyaksikan Ronald itu lebam dan kakinya pincang. Oh, bapak belur Pak? Iya, pokoknya lebam dan kakinya pincang. Sebelumnya kondisi kakinya? Sehat, sehat. Lebam? Iya, lebam. Bukanya lebam dan kakinya. Nah, saya punya indikasi itu karena... Mudarwan mempertanyakan dalil penyidik di Cerasremum, Paul Dabungkulu, yang melarang dirinya bertemu langsung dengan RL yang sudah 11 hari ditahan di Paul Dabungkulu. Mudarwan akui memang ada senpi yang diamankan dari rumah kliennya. Namun dirinya belum bisa menyampaikan secara detail karena hingga hari ini belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan RL karena akses untuk bertemu ditutup total. Agus Faisar, RBTV Melaporkan.